Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam karena apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Oke pemirsa ya, nah hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian di mana sih Kak Sri, lokasi yang mereka tanam itu Kak Sri. Karena yang tadi pagi itu hanya ada penjelasannya ya, saya minta videonya pada adik saya, tadi belum sampai. Jadi belum sempat saya sertakan tadi di video penjelasannya pemirsa. Jadi mereka itu, kan saya bilang tanamnya itu di bahagian belakang rumah, ngam-ngam di dekat dinding pemirsa gitu. Jadi untunglah ditemukan ya kan pemirsa. So gak usah kita berlama-lama pemirsa. Muka comelnya? Mana muka comelnya? Buat muka comelnya dulu. Tete. Teteku. Dia tahu mama dia buat video ya. Jadi pemirsa, jom kita tengok, kita dengarkan penjelasan dari adik Ipar saya dulu ya pemirsa. Memang sekarang ini sangat panas ya, sahabat semua. Udah kap nanti siap pasang batu batam, maka orang ini datang ya kan dah. Itu gila ngerakit besi ya, sahabat semua. Nah ini ya, sahabat semua. Ini sudah hampir selesai di letak batu batam, ataupun pasang batu batam. Dan tadi pagi ada sesuatu ya, sahabat semua. Yang kita tidak tahu didapat oleh tukang kita. Di sini ya, sahabat semua. Didapat oleh tukang kita ya, sahabat semua adalah, apa namanya, daun sirih dan jeruk. Tapi sudah kita tanyakan, tadi tukang bagi tahu kepada Bapak Nermala. Tadi siang dia bagi tahu, dia dapat sesuatu ya, sahabat semua. Tapi sudah kita tanyakan, itu tidak ada masalah. Kalau di kampung ini biasa ya, sahabat semua orang-orang seperti itu. Tadi dapat di sini ya, di sini. Salah satu tukang yang dapat, langsung bagi tahu Bapak Nermala. Kalau di kampung ini ya, sahabat semua. Ada yang iri, ada yang macam ini, lain-lain orang ya, sahabat semua. Jadi tadi pagi, itulah yang dia, yang tukang dapat. Ada daun, ada daun apa namanya, jeruk mukur dan ada sirih-sirih macam itu ya, sahabat semua. Terima kasih telah menonton! Jam berapa, tidak dapat, Endar? Jam 29. Dimana? Bawah tiang. Bawah-bawah tiang katanya ya, sahabat semua. Bawah tiang ya? Apa? Bawah. Udah. Jadi udah dibuang, Kadar? Udah. Udah. Tapi aman-aman aja ya, sahabat semua. Sudah dibereskan. Oke, pemirsa ya, jadi itulah dia penjelasan dari adik saya, jadi itu didapatnya ngam-ngam di samping pintu. Jalan masuk, rumah kita, bahagian belakang, pemirsa itu dekat tingkap, I don't think so lah pemirsa, saya tak sure lah dekat mana, tapi yang jelas itu di bahagian belakang dekat pintu ya, kebetulan memang rumah saya ini tingkapnya itu besar sekali pemirsa, sesuai dengan yang saya minta. Udah gitu nanti ini semua longkang, memang akan di semen, saya akan buat longkang di tepi rumah saya itu pemirsa. Nah, hari itu ada yang bilang kan, pemirsa ini pemirsa tanah ini, keliling ini pemirsa, dia hanya satu tuan. Jadi bahagian belakang rumah saya itu memang agak sempit, hari itu saya ada minta tanya lah, boleh tak bagi sekian meter lagi gitu, tapi dia cakap buat masa ini dia memang tak jual. So, tengok, bahagian belakang itu sangat-sangat kecil kan, sangat-sangat, apa ya saya bilang, tak boleh saya belak ayam lah macam ini. Saya ini orangnya pemirsa, senantiasa positive thinking, and then benda yang berlalu itu biarlah dia berlalu gitu, saya tak fikir lama-lama, janji sudah dapat, oke sudah habis cerita. Sebenarnya sebelum kejadian ini, ya, empat hari yang lalu tuh adik saya, Bapak Nil Mala, dia call saya, lupa dia cakap seperti ini. Tau kau dia cakap ada satu tukang datang jumpa aku, dia cakap dekat aku, tukang itu udah tua, dia tak akan boleh buat rumah macam dalam gambar tuh, dia tak sanggup, dia sudah tua katanya gitu. Bagus putuskan aja kontraknya berapa rumah, rupanya duit sudah masuk katanya gitu, jadi kata adik saya, bukan saya yang pilih, itu kakak saya yang pilih, saya apa mau buat, dia rasa sanggup-sanggup lah itu, gitu. Itu macam orang meremehkan tukang kami ini, Pak Mirsa, tukang saya memang sudah agak, sudah bukan agak saja, sudah tua ya, dia sudah memang tua, cuman dia lah macam leader di sana, dia yang mengarahkan semua. Ini yang pekerjaannya kebanyakan orang kampung saya sih, jadinya, tapi saya positif tinggal saya itu udah tidak tahu, mungkin untuk jump itu untuk tukang, supaya dia nggak bertahan lama, untuk buat rumah kami ini, Karena ini kan proyek besar ya, untuk kategori kampung ini proyek besar ya, atau lain-lain, tak tahu. Jelas ya, semuanya sudah baik-baik saja, dan saya tidak pernah melihat orang itu dari umurnya, apa semua, kadang-kadang tua pun dia, tua nih yang berpengalaman, betul Pak Mirsa. Saya tengok kerja dia itu bagus, and then apa idea yang saya masukkan, dia selalu pertimbangkan dia, nggak pakai idea yang udah kita sepakati, gitu. Pokoknya kalau saya bilang, buat macam ini-macam ini boleh tak? Boleh, boleh, masih boleh lagi, nah gitu. Kan kita boleh saling sharing ya, pendapat masing-masing, jadi nanti sama seperti apa yang saya inginkan, gitu. Makanya saya suka. Untuk hari ini, itulah dia video kita. Terima kasih banyak sudah menonton kami. Kita jumpa lagi dalam video. Bye.